Intro Jadi dalam usia yang masih muda kuliah sambil kerja membiayai diri sendiri ya Tiba-tiba diminta menikah Apa yang terjadi hari itu? Jadi pas itu saya masih di kantor, sedang di kantor terus mama nelpon Assalamualaikum teh nikah ya gitu kan tiba langsung kayak gitu kan Nika sama siapa? Saya bilang katanya sama Pak Emen Saya langsung nangis kan kaget Kenapa nangis kaget? Emang udah kenal Pak Emen? Udah kan dulu pas sisunya sempat kenal gitu Oh iya 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 Langsung nangis? Ini bahagia atau? Kaget terus kayak gak nyangka gitu gak nyangka mau ngejodohin terus kita beda usia yang jauh Mungkin karena belum niat nikah dulunya belum niat nikah Saya langsung nangis terus teman-teman kantor Teh anak kenapa? Saya menderita jodohin Saya bilang yaudah jangan nangis teh Yaudah saya kemu sholat Abis itu dua minggu dari dikasih tau Kata mama teh pulang ya hari Senin Saya pulang ke Ciamis Terus hari selasanya ke rumah suami Hari kamisnya nikah gitu Dan dalam dua minggu itu kayak bergejolak banget Dulu belum ada yang belum sampai di titiknya Lo kalau emang ini jodoh saya beli kelancaran Dulu belum ya masih di tau Lo gak mau gak mau saya gak mau Saya masih pengen kuliah Saya pengen masih banyak cita-cita Saya mau jadi dosen Saya bilang kayak gitu Tapi mungkin Itulah namanya takdir Kita gak bisa lari dari takdir Kecuali kembali ke takdir itu sendiri gitu Dan pada akhirnya tanggal 13 Desember 2018 Jam 4 Saya nikah dengan suami Walaupun banyak drama gitu kan Banyak drama nangis itu Dan ini Untuk masa itu pahit banget Dan setelah itu pun kan banyak hujatan Ah teh anak nikah pantesan Ini ya hamil duluan ya Atau teh anak nikah karena dibiayain ya Atau punya hutang gitu kan Itu kemental tuh down banget gitu kan Tapi Alhamdulillah sih Seiring berjalannya waktu Saya Selama 2 bulan itu Saya belum bisa menerima dengan beliau Kita tidur juga masih beda Suami di luar Saya di kamar gitu 2 bulan kemudian baru Apa yang terjadi? Jadi pas itu Suami kan kalau misalkan Subuh suka ke masjid Saya di rumah Terus kayak setelah subuh tuh Gak tau kenapa Mungkin itu dari Allah ya datangnya Terus saya bilang Ya Allah kalau emang ini jodohnya Jodoh saya Kalau emang beliau imam saya Yang bisa membawa saya sampai surga Kayaknya selama 2 bulan ini Saya salah deh jadi seorang istri gitu kan Sekarang surga saya di beliau Kenapa saya masih menolak Kalau emang ini jodoh yang terbaik Ya Allah tolong kasih Kelapangan di hati saya gitu Karena gak ada yang bisa Membolak-balik hati Walaupun diri kita Kecuali Allah Saya bilang seperti itu Setelah subuh Pas sholat Gak tau kenapa Suami pulang Terus saya langsung salim Langsung minta maaf Langsung peluk Dan dari sana Benar-benar bisa menerima gitu Bahwa beliau itu imam saya Jodoh saya Dan karena beliau Mengayumi juga Jadi gak Yang selama 2 bulan itu Gak gimana-gimana gitu Tetap mengayumi pelan-pelan Jadinya Saya menerima beliau Benar-benar Lilahi Ta'ala gitu Nah sekarang Apa kata tetangga Awal-awalnya Ini kan banyak orang Yang bilang ke teman-teman ya Wah ini jalan-jalan Ada punya utang Jadi harus dibayar Dengan pernikahan Ya atau hamil Lebih dulu Dan seterusnya Tapi sesudah itu bagaimana Omongan tetangga-tetangga ini Nah selama setahun mungkin Selama setahun tuh Masih suka ada yang Kedenger ngomongin Itu dan ini Jadi masih Banyak negatifnya Intinya gitu Banyak negatifnya Tapi Kan dulu saya menemani suami Masih jadi kepala desa Selama satu tahun ya Terus ada yang bilang Oh pantasan mau nikah Nikah sama Kades ya Gitu kan Masih suka yang kayak gitu Terus Saya kan Mau gak mau jadi ibu PKK Yang harus bertemu dengan Misalkan ibu camat Ibu bupati Dan juga Ibu kepala desa yang lain Terus kan yang masih muda Yang lain udah pada berumur Terus gak Satu dua juga ngomong Oh Neng Dulu dari keluaran pesantren Ya makanya gini Banyak yang seperti itu Cuman Apa ya Lama-lama Setahun kita Suami jadi kepala desa Kemudian berhenti Kemudian nyalon lagi Tapi gak dapet Disitu kita bener-bener down Ekonomi yang bener-bener down Alhamdulillah sih Kalau kayak padi kan Namanya di kampung ada Terus kita masuk dunia sosmed Saya mulai nge-youtube Yaudah Pak Bismillah Semoga ini jalur rejeki kita Nah untuk di awal Banyak banget yang hujat gitu kan Tapi ternyata pada akhirnya Saya mikir kayak gini Kita hidup itu Jangan diatur orang Orang tuh bakal gini Kita baik pun Bakal dicari kelemahan kita gitu Terus ini kan jodoh saya Yang nanti ke surga Enggak pun kita Gimananya Jadi saya gak mau Terlalu pusing Mikirin omongan orang Malahan ngebatin Malahan kurus gitu kan Gak enak makan Dan sebenarnya Gak nambah beras di rumah Orang mau ngomong apapun Beras yang jadi Saya sama suami Well sekarang Saya berdamai dengan keadaan Sekarang saya gak mau Terlalu pusing Yang penting dengan omongan orang Yang penting saya lurus aja Gak merugikan orang Dan kita hidup Sewajarnya aja gitu Sampai pada titik itu Hebat juga ya Nah Pak Emen Kan yang memutuskan Menikah Tidaknya memang Pak Emen Ya Tapi kan ada anak-anak Apa komentar anak-anak Ketika tahu Pak Emen mau menikah Dan calonnya ini Masih sangat muda Ya dulu ma Saya gak Bicara kepada anak-anak Jadi gak minta Minta pendapat Minta izin gak Ya kalau udah Kalau udah menikah Restu Minta restu Minta doanya Karena Walaupun dicaram Walaupun tidak dicaram Udah Udah terjadi Seperti itu Ya awal-awalnya Seperti itu Anak juga pun Apa akan lama Atau tidak Seperti itu Jadi anak-anak juga Ragu ini bisa Bisa awet Atau tidak gitu ya Tunggu sekarang ini Berarti usia pernikahan Udah berapa lama? 5 tahun 5 tahun Dan Ananda tercinta Edi Mardi Sudah ada bersama kita Mas Edy Mana Mas Edy Silahkan Silahkan Salam Salam Ini anak pertama Jadi Ini ibu ya Iya Tapi panggilannya apa? Teteh Teteh Anak yang Lebih muda dari Mas Edy ini Kalau bagi saya Kalau bagi saya sih Enggak Enggak masalah Gitu kan Nah waktu tahu Calon istri Sangat muda Awalnya Enggak tahu Kagok enggak? Awalnya enggak tahu Cuma bagi saya Tetap menghargai Cucunya panggil apa? Teteh Teteh lagi Aduh kacau Kacau Cucu panggil teteh Anak panggil teteh Sesudah itu menarik Karena Biasanya kan Perempuan Yang dinikahi oleh pria Yang usianya jauh lebih tua Bahkan ngumpet-ngumpet ya Sembunyi-sembunyi Malu kalau diketahui Tapi belakangan kan Cerita tentang Ana dan Pak Emen ini Di media sosial itu Diketahui banyak orang ya Karena sudah jadi Ada program ya Ada channelnya ya Channelnya namanya apa? Ana Amalia Ana Amalia Di mana ini? Youtube TikTok Instagram Snake Video Nah kalau mau tahu cerita Tentang pasangan Ana dan Pak Emen ini Bisa di media sosial ya Sekarang ya Nah tapi pertama kali itu Heboh ya Banyak orang mempertanyakan Nah nanti cerita Apa yang disampaikan Konten-konten Apa yang disampaikan Di media sosialnya Ana Amalia ya Baik terima kasih Mas Yedi Sekarang kita rehat dulu Ikuti terus KKND Ya terima kasih Teman-teman tuh Tidak semuanya tahu Saya sudah nikah Jadi saya ngerahasiain Pernikahannya setahun Ke teman-teman kuliah Dan lain-lain Kayaknya kalau disembunyiin terus Saya bakal capek Terus saya mau bikin video Saya upload di Youtube Tapi saya private dulu Nggak publik Udah teh publikan aja Siapa tahu bisa menginspirasi Semua orang bahwa nikah Beda usia itu Bukan hal yang menyimpang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!